Terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan kabar Keprih. Sebanyak 60 anggota STD mengikuti Forum Sustainable Tourism Destination Bintan Rabu kemarin. Forum ini bertujuan untuk mengenal lebih dekat dan berbagi informasi setiap anggota agar bisa saling membantu serta mendorong percepatan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan. Safari Lagoy dan Konservasi Kabupaten Bintan menyelenggarakan kegiatan Forum Sustainable Tourism Destination Bintan pada Rabu 26 September 2018 di Safari Lagoy Bintan. Kegiatan dihadiri 60 anggota STD Forum Gathering dari berbagai organisasi, pemerintah, swasta, masyarakat, sekolah, dan pendidikan tinggi. Kegiatan ini merupakan kegiatan ketiga yang diadakan dengan tujuan mengenalkan lebih dekat dan berbagi informasi setiap anggota agar bisa saling membantu. Selain itu juga bertujuan untuk mendorong percepatan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan dan membangun sinergi lintas destinasi untuk mewujudkan destinasi pariwisata berkelanjutan dan inklusif. Forum Sustainable Tourism Destination Bintan dibentuk atas inisiasi 22 anggota peserta pelatihan pengembangan destinasi pariwisata Pulau Bintan di Banyantri Bintan pada 18 Januari kemarin. Forum ini diharapkan dapat bersinergi dengan program pemerintah daerah untuk pengembangan pariwisata di Bintan dan Forum Sustainable Tourism Destination Indonesia. Tim Liputan TV Kepri dari Bintan mengabarkan.